selamat menikmati hari ini berjalan dengan lancar ya simak video ini sampai akhir ya guys guys hari ini kita akan berlatih menyusun laporan arus kas lagi ya kalian masih ingatkan tentang elemen dalam laporan arus kas nah pada video sebelumnya sudah saya sampaikan ya tapi akan saya sampaikan lagi tapi hanya secara garis besar bahwa elemen dalam laporan arus kas yang pertama adalah aktivitas operasi atau operating activities biasanya yang termasuk kegiatan operating activities ini seperti membeli atau membayar harta lancar, membeli perlengkapan membayar sewa dibayar di muka membayar iklan dibayar di muka, nah seperti itu kemudian pendapatan, tapi pendapatan secara tunai kemudian membayar beban usaha, beban gaji, beban listrik juga secara tunai kemudian penerimaan piutang kemudian melunasi utang yang non-bank contohnya misalnya melunasi pembelian perlengkapan nah seperti itu jadi itu termasuk kategori aktivitas operasi yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities yang termasuk kategori ini adalah membeli harta tetap dan menjual harta tetap contohnya membeli peralatan membeli mesin membeli kendaraan ataupun menjual menjual mesin menjual kendaraan nah itu masuk ke dalam aktivitas investasi yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan atau financing activities yang termasuk kategori ini adalah penambahan modal misalnya investasi awal atau tambahan setoran modal kemudian meminjam dan melunasi utang bank ini juga termasuk financing activities kemudian ketika ada prefer atau pengambilan uang oleh pemilik itu juga dikategorikan aktivitas pendanaan bagaimana guys sudah paham kan kita langsung aja ke latihan soalnya ya guys ini adalah persamaan dasar akutansi dari fotokopi mulia jaya yang akan kita susun laporan kasnya ya perhatikan kalau menyusun laporan arus kasnya kalian hanya melihat kolom kas karena semua angka yang ada di kas ini harus masuk ke dalam laporan arus kas kecuali penjumlahan kayak gini ya yang merah-merah kayak gini gak usah ikut nah kemudian setelah kalian melihat kolom kas ini langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi setiap masuk atau keluarnya kas ini masuk ke kegiatan apa ada tiga kegiatan tadi ya operating investasi kemudian financing oke kita identifikasi satu persatu dulu yang pertama tanggal dua ini ada 300 ribu 300 ribu itu dari mana kita cek oh ternyata dari capital penambahan modal berarti ini masuk ke kategori financing kemudian yang kedua tanggal lima berkurang 72 ribu dari kegiatan dan apa ini kita lihat oh ternyata dari ini prepetrain atau pembayaran sewa dibayar di muka berarti ini masuk kategori operasi yang ketiga berkurang 6.800 dari mana ini kita cek oh ternyata dari supplier supplier itu perlengkapan berarti ini masuk kategori operasi lagi kemudian 1.400 dari mana ini 1.400 kita cek oh income dari pendapatan memperoleh pendapatan sebesar 7.800 tetapi yang 6.400 itu account receivable maksudnya piutang sedangkan yang 1.400 itu masuk ke kas jadi yang dihitung hanya yang 1.400 ya sisanya enggak karena yang masuk ke operasi itu hanya pendapatan tunai selanjutnya berkurang 1.800 dari mana ini oh ternyata dari ini pembelian perlengkapan secara tunai lanjut bertambah 3.000 dari mana nah kita cek dari income dari pendapatan berarti ini masuk ke aktivitas operasi yang tanggal 12 ini juga masuk aktivitas operasi ya karena membeli perlengkapan lanjut ke tanggal 22 7.000 dari mana 7.000 ini kita cek oh ini adalah dari account payable atau melunasi utang dan kebetulan bukan utang bank jadi masuk kategori operasi lanjut 1.600 ini masuk kemana nah oh ternyata dari account recevable dari piutang ada piutang yang diterima jadi piutangnya berkurang 1.600 berarti ini masuk ke kategori operasi lanjut 4.000 4.000 diperoleh dari mana oh ternyata diperoleh dari pembayaran beban gaji berarti ini masuk kategori operasi mungkin ada yang bertanya kenapa rent expand ini tidak ikut ya karena dia tidak berpengaruh kepada kas kemudian tanggal 20 ada income ada pendapatan kenapa tidak masuk ke laporan arus kas karena dia pendapatannya tidak tunai tidak mempengaruhi kas jadi yang dimasukkan ke dalam laporan arus kas itu hanya yang berpengaruh ke dalam kas oke kesimpulannya pada persamaan dasar akutansi fotokopi mulia jaya ini ada pendanaan financing ini hanya satu dan lainnya itu operasi dan tidak ditemukan aktivitas investasi oke kita lanjut ke penyusunan laporan arus kas nah ini kita buat judulnya dulu fotokopi mulia jaya laporan arus kas periode julie 2019 nah yang pertama dari arus kas aktivitas operasi tanggal 6 tadi ada prepet rent membayar sewa dibayar di muka berarti berkurang 72.000 kemudian tanggal 7 ada pembelian perlengkapan sebesar 6.800 berarti kita kurung kemudian tanggal 10 ada pendapatan berarti bertambah ya tidak ada kurungnya ini 1.400 tanggal 12 membeli perlengkapan lagi sebesar 1.800 kita kurung kemudian tanggal 16 ini ada pendapatan sebesar 3.000 kemudian tanggal 22 ada account payable ini adalah membayar utang atau melunasi utang sebesar 7.000 jadi kita kurangi kemudian tanggal 28 ada account receivable atau pelunasan piutang sebesar 1.600 kemudian tanggal 30 itu ada membayar beban gaji selaris expense jadi kita kurung sebesar 4.000 nah kalau sudah selesai kita jumlahkan maka arus kas dari aktivitas operasi ini ternyata negatif hasilnya sebesar 85.600 dapat dari mana negatif 85.600 ya dijumlahkan ini dari semua dari atas sampai bawah selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi tadi sudah saya sampaikan tidak ada ya arus kas investasi pada fotokopi mulia jaya itu 0 kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan hanya ada satu tadi pada tanggal 2 yaitu setoran modal atau capital sebesar 300.000 berarti arus kas dari aktivitas pendanaan ini sebesar 300.000 setelah itu kita jumlahkan minus 85.600 ditambah 300.000 hasilnya adalah sebesar 214.400 dan kenapa disini saya sebut dengan penurunan arus kas bersih perhatikan pada laporan arus kas fotokopi mulia jaya terdapat penurunan arus kas bersih sebesar 214.400 perhatikan tadi nah ini laporan yang tadi kita lihat kas kas itu awalnya kan 300.000 kemudian di akhir periode bulan julie 2019 kas itu sebesar 214.400 berarti jumlahnya berkurang menurun dari kas awal nah ini yang saya maksudkan tadi dengan penurunan kas bisa dipahami ya guys terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya let's close our program by reciting hamdallah together alhamdulillah irabila alamin semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam equilibrium kepadu ładun angi yang pan Merry